Renungan Harian Suara Alfa Omega Hari Sabtu 20 Juli 2024 Lukas 5 ayat 4 Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perintah pertama Yesus dalam Lukas 5 ayat 4 ini adalah supaya Petrus mendebarkan jala-jalanya dalam bentuk jamak atau lebih dari satu jala. Namun Petrus tidak melakukan seperti yang Yesus perintahkan yaitu hanya mendebarkan satu jala saja seperti yang tertulis dalam Lukas 5 ayat 5. Lalu apa yang terjadi? Setelah jala diangkat mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka mulai koyak. Jala yang Petrus tebarkan tidak cukup untuk menampung banyaknya ikan karena Petrus tidak mendebarkan banyak jala. Saat melihat banyaknya jala ikan yang ditangkap itulah Petrus mulai tersadar bahwa Yesus bukanlah manusia biasa karena ada kuasa di dalam perkataannya. Mujizat itu merupakan salah satu bukti bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang berkuasa atas ciptaannya sendiri. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita perlu untuk mendebarkan jala seperti yang Tuhan perintahkan. Mungkin kadang itu merupakan sesuatu yang kurang masuk akal tidak seperti cara kita biasanya. Namun bila roh kudus mendorong dalam hati mari lakukan dalam ketaatan karena semua akan mendatangkan kebaikan dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang engkau utus untuk menyelamatkan kehidupan kami. Mampukan juga kami untuk mentaati setiap perkataan firman yang engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!